Hai Sob, Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Ini Fahri punya anggrek spesies yang sedang berbunga. Ini adalah Dendrobium frederixianum. Dendrobium frederixianum. Spesies dari luar ini adalah Dendrobium frederixianum. Ini harum sekali Sobat sekalian. Hmm, harum banget. Ini adalah Dendrobium frederixianum. Terima kasih telah menonton! Sobat sekalian, ini adalah sosok dari Dendrobium frederixianum. Dendrobium frederixianum sekilas itu mirip dengan Dendrobium fimbriatum. Nah, tetapi ini adalah spesies yang berbeda. Dendrobium fimbriatum itu kuningnya lebih menyala, bunganya tidak terlalu tebal, dan aromanya pun berbeda. Serta untuk lips atau lidahnya itu juga berbeda. Kalau Dendrobium fimbriatum itu ada seperti bulu-bulunya. Kalau frederixianum itu lebih glossy, waxy, seperti ada lapisan lilin. Dan juga untuk batang atau bulb dari Dendrobium frederixianum itu berbeda karena lebih pendek dari fimbriatum. Dan dari segi harga juga berbeda. Untuk Dendrobium frederixianum ini kita akan bahas lebih detail. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dendrobium frederixianum Sobat sekalian, Dendrobium frederixianum. Kita akan bahas lebih detail ya tentang Dendrobium frederixianum. Ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi masih dari Asia. Jadi masih diiklim tropis. Oke, kita bahas ya. Sobat sekalian, jadi di referensi disebutkan bahwa Dendrobium frederixianum ini, batang yang tadinya berdaun, ini daunnya gugur kemudian baru berbunga sobat sekalian. Seperti ini, ini nggak ada daunnya ya. Jadi ketika masa-masa vegetatif, dia daunnya banyak seperti ini. Kemudian daun akan gugur. Jadi untuk bulb-nya ini leafless skin, tanpa daun. Kemudian setelah tanpa daun, dia baru berbunga ya. Adesidious leafed. Jadi daunnya ini nanti akan gugur ketika masa generatif atau ketika pembungaan. Spring bloomer. Jadi kalau orang luar merangkumnya itu berbunga ketika spring. Tapi ketika di negara kita, tropis, itu ketika awal musim penghujan sobat sekalian. Jadi bulan-bulan Agustus, September sampai Desember ya. Untuk musim bunganya. Jadi untuk inflorescence atau tangke bunga ini berbentuk gugusan. Jadi di tiap-tiap ruas. Mulai dari ujung bulb. Near the apex ya. Dekat dengan ujung bulb. Dan tangke bunga ini berbentuk gugusan. Jadi bersusun-susun. Kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri setiap ruas. Seperti ini. Dan masing-masing inflorescence itu dihinggapi atau ditumbuhi 2 sampai dengan 4 bunga. Ini ada yang 2. Kemudian ada yang 3. Ada yang 4 enggak ya. Jarang sih yang 4. Biasanya 3 ini. 3, 3. Ini juga 3. Jadi maksimal bisa sampai 4 kuntum dalam setiap gugusan inflorescence atau tangke bunga. Waxy long-lived flowers. They arise from the nodes near the apex. Gugusan bunga ini muncul. Waxy long-lasting. Disebutkan waxy. Bunganya itu glossy. Seperti ada lapisan dilin dan sangat tebal. Long-lasting. Dia awet sekali dan harum juga ya. They arise from the nodes near the apex of leafless skin that come from. Seperti yang Fary sebutkan tadi, dia muncul dari mulai ujung near the apex atau ujung bulb. Dia mengeluarkan tangke bunga. Jadi semakin ke bawah, enggak ada bunganya ya. Jadi biasanya munculnya dari mulai ujung apex atau ujung bulb. Seperti ini. Long-lasting fragrance. Waxy atau mengkilap. That comes from Thailand, Malaysia, and Cambodia. Berasal dari Thailand, Malaysia, dan juga Cambodia. Thailand, Malaysia, and Cambodia. Where it is found in low elevations in tall trees at least 20 meter up. Dan dia ditemukan di dataran rendah. Low elevation. Dataran rendah. Dan di pohon-pohon yang tinggi. Biasanya di atas 20 meter habitatnya. So it is a hot to cool growing medium-sized epiphytic plant with sub-irac. Dan sobat sekalian, jadi dia membutuhkan cool to warm growing. Membutuhkan suhu yang hangat, sobat sekalian. Dan sub-irac. Sub-irac itu bulb-nya semi-tegak ya. Jadi dia menjuntai sub-irac. Kadang dia tegak begini, tapi kebanyakan dia pendeles atau menjuntai ke bawah. Dan juga di ujung bulb ini, dia sangat langsing. Slender. Langsing, kemudian semakin ke atas, semakin tebal. Semakin gemuk. Pertama langsing, jadi kayak kurus gini di bawahnya. Kemudian semakin ke atas, semakin tebal. Ini juga seperti ini ya. Dari bawah kecil, kemudian semakin ke ujung, semakin tebal, semakin bulat. Like yellow stem carrying in the epical thorn, several quickly deciduous leaves that needs a slight lessening of water and holding of fertilizer until the spring. Jadi ketika masa vegetatif, kita perbanyak pupuk. Ketika banyak daunnya, itu kita perbanyak pupuknya ya. Pupuk perangsang bunga. Nah, ketika nanti daunnya udah rontok ini, kita stop penyiraman. Penyiramannya dikit aja secukupnya. Dan kita stop pemupukan, karena ketika daunnya udah nggak ada, pupuknya nggak bisa diserap, sobat sekalian. Jadi penyerapannya lewat daun. Ketika dia sudah leafless cane, bulbnya udah hilang. Daunnya, kita nggak usah pupuk, karena dia sudah menyimpan cadangan makanan pada bulbnya. Dan penyiramannya nggak usah banyak-banyak, supaya dia terangsang untuk berbunga dan tidak busuk ya. Ketika leafless cane, itu dia membutuhkan air yang sedikit. And holding of fertilizer until the spring. Several quickly deciduous leaves that need to slight lessening of water and holding of fertilizer until the spring. Sobat sekalian. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati